Intro Berpuasa di bulan Ramadan tentu wajib bagi seluruh umat muslim Namun untuk anak-anak yang belum balik atau memasuki usia remaja hukumnya tidaklah wajib Sebagai orang tua mengenalkan anak sejak usia dini untuk mulai berpuasa ternyata menjadi misi tersendiri Hal tersebut dilakukan oleh Elva Septinawati Ibu tiga orang anak itu telah mengajarkan anaknya untuk berpuasa sejak usia mereka enam tahun Ia pun memulainya dengan mengenalkan pentingnya berpuasa bahkan sebelum bulan Ramadan tiba Saya sudah kasih pandangan itu, jadi kita hidup itu hanya untuk ibadah nak Jadi ibadah itu terjemahannya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya Terus masuk di era puasa, nah berapa hari sebelum puasa kita sudah sunding-sonding Ya besok puasa lho gitu Kita kasih tahu bahwa puasa itu adalah perintah, bahwa puasa itu salah satu kewajiban bagi umat muslim Elva mengaku ada tantangan tersendiri saat mulai mengajarkan anaknya berpuasa Terutama pembangunkan sahur Dia juga khawatir mengenai kondisi kesehatan anaknya Oleh karena itu saat sahur dan berbuka, Elva selalu menyediakan vitamin selain makanan dan minuman yang cukup Salah satu anak laki-laki Elva yang paling muda pun mengaku Melakukan aktivitas seperti beribadah dan bermain game menjadi cara agar dirinya kuat berpuasa satu hari penuh Ya dulu pas kecil, pagi-paginya sih oke gitu Masih oke sampai siang, sorenya mulai Ya Allah, kapan kelari Gitu Mulai keroncongan perutnya sampai sakit-sakit dikit Perutnya Kalau puasa itu apa sih itu? Ya sabar sih, sabar aja Enggak ada apa-apa yang diingat sampai sekarang itu sabar Pengalaman Elva ternyata bisa diterapkan bagi para orang tua yang ingin mengenalkan anaknya berpuasa Dokter spesialis anak Cesar Pronocitro menjelaskan Dari sisi medis tidak ada rentang usia tertentu bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya berpuasa Namun orang tua bisa mulai mengajari anak berpuasa pada usia 7-10 tahun Atau saat anak sudah bisa secara bertahap diberi pemahaman untuk latihan berpuasa Selain itu, beberapa tips lainnya yang perlu dipahami orang tua untuk mengajarkan anaknya berpuasa ialah Lakukan pengenalan puasa kepada anak secara bertahap Kemudian jika saat puasa anak terlihat lemas serta dehidrasi sebaiknya hentikan puasanya Yang terpenting, beri asupan yang mencukupi cairan dan nutrisi saat berpuasa yang diberikan ketika sahur dan berbuka Hindari makanan yang mengandung minyak berlebih Dan jangan lupa untuk memperhatikan waktu tidur sang anak agar tetap cukup Orang tua juga mungkin perlu memahami jenis-jenis makanan apa saja yang baik atau kurang baik diberikan pada saat menjalankan ibadah puasa Jangan lupa untuk mengenali tanda-tanda dehidrasi seperti mata yang tampak cekung, bibir yang kering, frekuensi kencing yang berkurang dan juga anak yang tampak lemas Jangan lupa ajarkan juga atau sampaikan kepada anak untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kalau memang sudah tidak kuat berpuasa Dokter Cesar mengimbau dalam mengajarkan anak berpuasa Orang tua harus memastikan sang anak menjalankan puasanya dengan senang Sehingga nilai puasa yang ditanamkan dapat diserap oleh anak dengan baik Terima kasih telah menonton CNN Indonesia